Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Selalu dalam perlindungan Allah Tuhan yang memkuasa Menghormati dan menyayangi kedua orang tua Menghormati Bapak Ibu Guru dan saling menghargai sesama teman Anak-anakku yang dibanggakan bertemu kembali dengan Ibu Eva Purwanti Kali ini kita sudah memasuki bab 4 Yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi Kelas 8 semester 1 Nah anak-anakku sekalian Apa yang kamu pikirkan saat melihat pemandangan yang ada di dalam slide ini? Apa yang kamu rasakan ketika melihat bunga Ketika melihat gunung Ketika melihat air yang mengalir Nah Kamu dapat mengekspresikan pikiran perasaan Yang ada di sekitar kita melalui puisi Nah bagaimana anak-anakku sekalian Agar bisa berekspresi melalui puisi Apa saja yang harus kalian ketahui tentang puisi tersebut? Nah dalam bab ini Kalian akan mempelajari seluk-beluk puisi Kalian akan belajar tentang unsur-unsur dan isi puisi Kalian juga akan belajar bagaimana menyajikan puisi Sehingga orang lain dapat menikmati ekspresi yang kalian ungkapkan melalui puisi Baikkan anak-anakku sekalian Kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini adalah 3.7 Yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca Apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini Diharapkan setelah Ananda menonton Atau menyaksikan video pembelajaran ini Pertama dapat memahami apa itu pengertian puisi Kedua dapat memahami ciri-ciri puisi Ketiga dapat memahami jenis-jenis puisi Dan keempat memahami struktur fisik puisi Yang kelima memahami struktur batin puisi Menemukan unsur-unsur pembangun puisi Pertama yaitu pengertian puisi akan kita pelajari Kedua ciri-ciri puisi Ketiga jenis puisi Dan keempat unsur puisi Pengertian puisi pertama menurut Herman J. Waluyo Herman J. Waluyo ini beliau adalah seorang guru besar pendidikan bahasa dan sastra Menurut beliau adalah puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif Puisi dapat disusun dengan kekuatan bahasa yang berpusat pada struktur fisik dan struktur batin Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia puisi adalah Ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, nima, serta penyusunan, larik, dan baik Puisi adalah susunan bahasa yang telah dipilih dan ditata seseorang secara cermat Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah puisi yang merupakan hasil karya sastra yang disusun dengan kata-kata sederhana yang imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin Selanjutnya yaitu ciri-ciri puisi Pertama, ciri-ciri puisi pertama bahasanya padat Yang kedua, memperhatikan diksi atau pemilihan kata Yang ketiga, mempunyai daya imajinatif dan figuratif Yang keempat, mempunyai rima Yang kelima, mempunyai irama Dan yang keenam, memperhatikan bentuk atau tipografi Ini akan ibu berjelas satu persatu nantinya Sekarang jenis puisi Pertama, puisi naratif Puisi naratif adalah puisi yang disusun oleh penyair mengandung suatu cerita Nah, terdapat unsur-unsur seperti ada pelaku, ada perwatakan, ada setting, ada rangkaian perisiwa tertentu yang menjalin suatu cerita Nah, puisi ini terbagi ke dalam dua macam yaitu balada dan romansa Sedangkan puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya Dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, dan suasana batin yang melingkupinya Sedangkan jenis puisi yang ketiga adalah puisi deskriptif Yaitu menggambarkan penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan Peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian Nah, anak-anakku sekalian, tadi ibu katakan bahwa puisi naratif itu terbagi menjadi dua Pertama, yaitu balada Apa yang dimaksud dengan balada? Balada adalah puisi yang menggambarkan perilaku seseorang secara objektif Baik lewat dialog maupun monolog Nah, puisi ini mengandung suatu gambaran kisah tertentu Contohnya yang terkenal balada itu adalah Balada Orang-orang Tercinta Karya W.S. Rendra Yang kedua yaitu romansa Romansa ini adalah jenis puisi yang mengandung cerita romantik Puisi ini berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan petualangan Bahasa yang digunakan penyair dalam puisi ini pun berupa bahasa romantik Nah, contoh puisi romansa ini yaitu Periangan Sijelita, ini karya Ramadhan K.H.G. Ramadhan Kemudian ada lagi Taman, karya Khairul Anwar Kemudian puisi lirik Nah, puisi lirik pun dibagi menjadi tiga Yaitu ada elegi Kemudian ada serenada dan ada uji Elegi adalah puisi ratapan yang mengungkapkan perasaan duka atau sedih Contoh elegi yang terkenal yaitu elegi Jakarta karya Astrosani Yang kedua yaitu serenada Serenada adalah sajak percintaan yang dinyanyikan Contoh yang terkenal adalah serenada biru karya W.S. Renza Ada juga serenada jambu, serenada ungu, juga karya W.S. Renza Yang ketiga adalah ode Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, suatu hal, atau keadaan Nah, contoh ode yaitu teratai karya Sanusi Pane Dan ada satu lagi di Ponegoro karya Khairul Anwar Sedangkan puisi deskriptif itu dibagi juga menjadi tiga Yang pertama yaitu Satire Satire ini adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan Dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya Nah, contoh puisi Satire ini adalah Negeriku Karya Kusmus Yang kedua adalah puisi kritik Puisi kritik sosial adalah puisi yang menyatakan Ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang Dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut Nah, contoh puisi kritik sosial adalah Suara dari rumah-rumah miring karya Iji Kukul Dan yang ketiga adalah puisi impresionistik Adalah puisi yang mengungkapkan kesan atau impresi terhadap penyair terhadap suatu topik Nah, melalui puisi ini penyair menyampaikan kesan terhadap suatu keadaan yang sebenarnya Contoh puisi impresionistik ini adalah Aku Karya Hairil Anwar Nah, ini anandaku jenis puisi Ada tiga yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif Nah, puisi naratif itu dibagi menjadi dua Ada balada, dan romansa Puisi lirik dibagi menjadi tiga Ada elegi, ada serenada, dan ada ode Sedangkan puisi deskriptif, ada satire, ada puisi kritik sosial, dan puisi impresionistik Kemudian unsur-unsur pembangun puisi Apa saja unsur-unsur pembangun puisi itu? Pertama, yaitu tadi Ibu katakan Struktur fisik puisi Seperti karya sasra lainnya, puisi itu juga memiliki struktur Untuk memahami makna puisi, kita perlu memahami struktur puisi Ada struktur fisik puisi, ada struktur batin puisi Nah, struktur fisik puisi ini, yaitu terdiri dari Diksi, kemudian imaji, kata konkret, bahasa figuratif, kemudian versifikasi, dan terakhir tipografi Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu pertama diksi atau pilihan kata Nah, diksi merupakan pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya Nah, pemilihan kata-kata dalam puisi itu berkaitan dengan makna, dengan rima, dan urutan kata dalam puisi Nah, kata-kata dalam puisi pun harus disajikan Dalam puisi itu harus kita pilih dengan cermat, tidak boleh sembarangan Kemudian yang kedua, imajinasi Nah, imaji atau imajinasi ini merupakan kata atau susunan kata-kata yang terdapat Yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi Seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan Nah, ini kalau imaji suara, kita namakan auditif Imaji penglihatan itu visual Imaji sentuh atau raba itu adalah takdir Kemudian kata-kata konkret Nah, kata-kata konkret ini merupakan kata yang dapat ditangkap dengan indra yang memungkinkan munculnya imaji Nah, kata konkret merupakan kebalikan dari kata abstract Kata konkret yaitu kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indra Nah, kata konkret ini memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, dirabah, didengar, dan dicium Nah, kata konkret dalam puisi biasanya menyimpulkan suatu Misalnya penggunaan kata konkret, kata buku yang mewakili ilmu Matahari misalnya mewakili harapan Nah, jabat tangan misalnya mewakili sikap hormat dan sebagainya Kemudian yaitu bahasa figuratif atau bahasa majas Bahasa figuratif atau majas ini merupakan bahasa yang mengandung kias Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan Nah, nanti ananda silakan baca di materi pembelajaran Di sana sudah ibu lampirkan pengertian dari majas personifikasi Hyperbola, metonimia, metafora, asosiasi, dan sebagainya Di sana ananda bisa membedakan antara majas perbandingan, pertentangan, dan ketahutan Silakan dibuka di materi pembelajaran Namun, sekilas akan ibu jelaskan contoh disini Pertama, personifikasi Personifikasi ini gaya bahasa yang menggunakan sifat-sifat insani Dia mengibaratkan benda mati seolah penyawa Contoh misalnya Daun kelapa melambai-lambai Angin menari bersama awal Itu adalah majas personifikasi Mengibaratkan benda mati seolah penyawa Yang kedua yaitu hiperbola Nah, hiperbola ini adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesarkan sesuatu Misalnya, dia lari secepat gila Ayah bekerja mati-matian Itu kan majas yang mengungkapkan sesuatu itu yang berlebih Kemudian yang ketiga yaitu metonimia Metonimia ini menggunakan gaya nama ciri Atau nama yang ditautkan dengan sengaja sesuatu sebagai pengganti Segala sesuatu sebagai pengganti Misalnya, kenangan masa putih Abu-abu misalnya Haga rawit merah melonjak Yang menanti pak kos datang Nah, ini majas metonimia Kemudian yang ketiga Yang keempat yaitu majas metafora Ini majas perbandingan juga Ini perbandingan implicit Tanpa kata pembanding seperti Atau bagai diantara dua unsur yang berbeda Misalnya Raja singa telah muncul Internet adalah jendela dunia Misalnya, Andin membawa buah tangan Itu adalah majas metafora Kemudian yang kelima Asosiasi Majas asosiasi ini Perbandingan dua unsur yang sebenarnya berlainan Tetapi Sengaja dianggap sama Nah, contoh Buku ibarat suplemen bagi otak Contoh yang lain Baju karya disana itu indah Bagai bulu burung Cendrawasi Kemudian yang keenam Yaitu ironi Nah, ironi ini adalah Gaya bahasa yang berupa Sendiran halus Misalnya Anda sangat tepat Anda sangat tepat Waktu hingga saya harus menunggu Itu adalah ironi Sendiran halus Buah mangga ini manis sekali Sehingga aku tak sanggup untuk memakannya Nah, itu sendiran halus Kemudian Plionasma Plionasma ini Gaya bahasa yang menggunakan kata-kata Mubazir yang berlebihan Misalnya Anak-anak bernyanyi dengan Yang gembira Malap itu terasa sunyi Senyap sekali Misalnya Itu adalah plionasma Kemudian Maja simile Perbandingan ekspisit Yaitu Menyatakan sesuatu Dengan hal lain Menggunakan kata Pembanding Seperti Bagaikan Kumpama Laksana Misalkan Contohnya Persahabatan kita Bagaikan rantai Yang kokoh Kemudian Yang kesembilan Yaitu Litotes Gaya bahasa yang mengandung Pernyataan yang Dikecil-kecilkan Dikurangi Dari kenyataannya Sebenarnya Dengan tujuannya Untuk merendahkan diri Misalnya Silahkan menikmati Hidangan yang sederhana ini Sudilah Singgah ke bubuk kami Contoh seperti itu Kemudian Yang kesepuluh Antitesis Antitesis ini adalah Gaya bahasa yang mengandung Gagasan-gagasan Yang bertentangan Dengan menggunakan Kata-kata Atau kelompok kata Yang berlawanan Misalnya Kita sudah berusaha Meskipun belum tahu Hasilnya akan sukses Atau gagal Baik buruknya rupa Tidak menjadi Ukuran sifat Dan karakter Seseorang Nah ini adalah Contoh dari Majas Antitesis Silahkan Seperti yang ibu Sampaikan kembali Baca di materi Pembelajaran Di Google Versifikasi Rima Ritma Dan Metrum Versifikasi Berarti seni Atau praktik Menulis Sajak Versifikasi Ini menyangkut Tadi Dukatakan Rima Ritma Dan Metrum Apa itu Rima 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 itu Persamaan bunyi Pada puisi Baik itu Di awal Di tengah Maupun Akhir Baris puisi Rima Dalam puisi Menyangkut Aspek-aspek Pertama Onomatope Onomatope Ini Tiruan bunyi Yang ada Yang kedua Bentuk Interen Pola bunyi Yang terdiri Atas Ada Aliterasi Asonansi Persamaan Akhir Ada Repetisi Pengulangan Kata Yang C Adalah Pengulangan Kata Atau Ungkapan Nah Pengulangan Dalam puisi Tidak terpatas Pada bunyi Tetapi Juga Kata Dan Ungkapan Itu Mengenai Rima Kemudian Ritma Ritma Itu Alunan Yang terjadi Karena Perulangan Dan Pergantian Kesatuan Bunyi Pada Arus Panjang Pendek Bunyi Keras Lembut Tekanan Dan Tinggi Rendah Naga Yang Ketiga Yaitu Metrum Metrum Adalah Ukuran Irama Yang Ditentukan Oleh Jumlah Dan Panjang Tekanan Suku Kata Dalam Setiap Baris Hingga Pergantian Naik Turun Suara Secara Terat Dan Terakhir Yaitu Tipografi Tipografi Atau Perwajahan Puisi Ini Adalah Tatanan Kata Kalimat Larik Dan Baik Dalam Puisi Nah Perwajahan Puisi Ini Memberikan Kesan Dan Suasana Tertentu Dalam Puisi Ini Adalah Unsur Unsur Pembangun Puisi Sekarang Tadi Ini Adalah Struktur Fisiknya Sekarang Struktur Batinnya Struktur Batinnya Yaitu Tema Atau Makna Kebuhan Perasaan Atau Feeling Ketiga Adalah Nadat Dan Suasana Dan Terakhir Amanat Tema Itu Adalah Gagasan Pokok Yang Dikemukakan Oleh Penyair Melalui Puisi Nah Gagasan Pokok Tersebut Ini Menjadi Pedoman Utama Penyair Dalam Mengungkapkan Isi Puisi Tema Puisi Itu Bisa Ketuhanan Bisa Kemanusiaan Bisa Patriotisme Bisa Perjuangan Kesetihan Bisa Sosial Bisa Alam Bisa Percintaan Bisa Politik Bisa Perpisahan Pendidikan Dan Sebagainya Kemudian Yang Kedua Yaitu Feeling Atau Perasaan Nah Perasaan Dapat Dungkapkan Melalui Puisi Perasaan Penyair Akan Muncul Saat Menghadapi Sesuatu Perasaan Yang Menjauhi Puisi Itu Antara Lain Bisa Perasaan Gembira Perasaan Seti Bisa Terharu Bisa Putus Asa Bisa Sombong Bisa Ketakutan Dan Sebagainya Yang Ketiga Yaitu Nada Dan Suasana Nah Penyair Mempunyai Sikap Tertentu Terhadap Pembaca Sikap Sikap Penyair Terhadap Pembaca Tersebut Diungkapkannya Dalam Nada Sehingga Ketik Suasana Puisi Ada Puisi Yang Bernada Sinis Ada Puisi Yang Berada Protes Mengurui Takut Ada Yang Mengajek Ada Yang Memuji Ada Yang Menghimbau Dan Sebagainya Dan Terakhir Adalah Amanat Amanat Ini Adalah Pesan Yang Ingin Disampaikan Pengarang Melalui Puisinya Ini Anak-anakku Struktur Batin Puisi Jadi Unsur-unsur Pembangun Puisi Itu Ada Struktur Batin Ada Struktur Puisi Ayo Kita Berlatih Mencari Unsur Fisik Dan Batin Puisi Ini Yang Akan Ibu Sampaikan Ini Adalah Unsur Puisi Judul Puisi Di Bawah Gelombang Karya Sanusi Pane Ingat Ya Nanaku Tadi Struktur Batinnya Itu Dari Tema Perasaan Nada Dan Kemangan Baik Kita Mulai Saja Berlatih Ini Adalah Puisi Di Bawah Gelombang Karya Sanusi Pane Alun Membawa Biduku Perlahan Dalam Kesunyian Malam Waktu Tidak Berpawang Tidak Berkawan Entah Kemana Aku Tak Tahu Jatuh Di Atas Bintang Kemilau Seperti Sudah Berabad-abad Dengan Damai Mereka Meninjau Hidupan Bumi Yang Kecil Amat Aku Bernyanyi Dengan Suara Seperti Bisikan Angin Di Daun Suaraku Hilang Dalam Udara Dalam Laut Yang Beralun Alun 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 Membawa Hidupku Perlahan Dalam Kesunyian Malam Waktu Tidak Berpawang Tidak Berkawan Entah Kemana Aku Tak Tahu Kita Perhatikan Struktur Batin Puisi Tadi Struktur Batin Puisi Tema Tema Ini Adalah Kepasrahan Seseorang Terhadap Nasi Hidupnya Kutipan Puisi Tersebut Mengibaratkan Hidup Itu Bagai Biduk Yang Ada Di Lautan Biduk Diibaratkan Seperti Manusia Sedangkan Lautan Bagai Kehidupan Dunia Serta Arus Laut Merupakan Gambaran Arat Tujuan Hidup Penyakir Tidak Mempunyai Tujuan Dalam Menghadapi Lika Liku Kehidupan Yang Pasra Terhadap Nasib Bagai Biduk Yang Terbawa Arus Yang Tak Tentu Hara Bukinya Kita Lihat Ada Di Dalam Sair Alun Membawa Biduk Keperlahan Entah Kemana Aku Tak Tahu Ini Adalah Bukti Dari Tema Kepasrahan Seseorang Terhadap Nasib Kemudian Yang Kedua Perasaan Nada Dulu Nada Nada Itu Nada Yang Dungkapkan Punyair Dalam Kutipan Tersebut Adalah Pasrah Karena Isi Dari Kutipan Tersebut Adalah Sikap Pasrah Terhadap Permasalahan Hidup Yang Dialaminya Yang Ketiga Suasana Suasana Puisi Di Buah Gelombang Ini Adalah Sunyi Dan Tenang Hal Ini Terbukti Pada Sair Puisi Tersebut Di Antaranya Pada Sair Dalam Kesunyian Waktu Seperti Bisikan Angin Di Dau Suasananya Sunyi Dan Tenang Yang Ke Empat Yang Ke Empat Adalah Amanat Amanat Yang Terdapat Dalam Puisi Tersebut Adalah Pertama Kita Harus Memiliki Tujuan Hidup Yang Jelas Tergambar Pada Sair Entah Kemana Aku Tak Tahu Sair Tersebut Menunjukkan Bahwa Penyair Tidak Tahu Tujuan Hidup Kemudian Yang Kedua Kita Tidak Boleh Pasrah Dan Berputus Asa Ketika Menghadapi Permasalahan Hidup Nah Buktinya Disini Tergambar Pada Sair Tidak Berpawang Tidak Berkawan Nah Pawang Disini Dapat Ibaratkannya Tuhan Jadi Kita Tidak Boleh Putus Asa Yang Ketiga Adalah Jangan Merasa Rendah Diri Dan Persibis Seperti Yang Tergambar Dalam Sair Suara Hilang Dalam Udara Dalam Laut Yang Beralun Alun Nah Dalam Hidupan Yang Luas Ini Penyair Merasa Dirinya Kecil Dan Tak Bisa Apa Apa Ini Adalah Amanat Atau Pesan Yang Ditampaikan Pengarang Melalui Ceritanya Nah Ini Adalah Struktur Batin Puisi Nah Sekarang Kita Coba Untuk Perlatih Struktur Fisik Pesik Pertama Yaitu Diksi Nah Pilihan Kata Dalam Puisi Di bawah Gelombang Ini Yaitu Kata Alun Pilihannya Kata Alun Yaitu Gelombang Yang Memanjang Dan Berbulu-bulu Yang Biasanya Lebih Kecil Daripada Ombak Tetapi Lebih Besar Daripada Ria Nah Biduk Artinya Perahu Kecil Yang Dipakai Untuk Menangkap Ikan Atau Menangkap Barang-barang Di sini Alun Membawa Di buku Perlahan Yang Kedua Versifikasi Penjelasannya Di sini Penyair Menggunakan Rimah Api-api Puisi Di bawah Gelombang Ini Menggunakan Irama Tetap Karena Menggunakan Tekanan Nada Yang Sama Setiap Harinya Tekanan Pada Puisi Di bawah Gelombang Ini Lembut Nada Rendah Dan Tempo Lambat Contohnya Di sini Ada Ab-ab Alun Alun Dan Ada Ada Kata Kata-kata Berikutnya Seperti Bisikan Angin Di daun Suaraku Hilang Dalam Udara Pengihatannya Imaji Penghihatan Alun Membawa Di duku Perlahan Jatuh Di atas Bintang Kemilau Dalam Laut Yang Beralun Alun Ini Penghihatan Sedangkan Perasaan Bukinya Dalam Kesunyian Waktu Malam Dengan Damai Mereka Meninjau Ini Adalah Perasaan Angkat Yang Keempat Yaitu Bahasa Figuratif Nah Di dalam Majas Di dalam Puisi Di bawah Gelombang Ini Terdapat Majas Personifikasi Alun Membawaku Biduk Perlahan Ini Dia Mengibaratkannya Benda Mati Seolah Similar Similar Tadi Salah Satu Cirinya Bagaikan Umpama Seperti Bat Laksana Di sini Ada Di dalam Bayu Tersebut Seperti Sudah Berabad-abad Seperti Bisikan Angin Di Daun Majas Yang Ketiga Yang Terdapat Di dalam Puisi Di bawah Belombang Ini Adalah Antitesis Yaitu Kehidupan Bumi Yang Amat Kecil Selanjutnya Yaitu Kata Kongkrit Kata Kongkrit Adalah Terdapat Kata-kata Kongkrit Yang Mampu Menimbulkan Imaji Dalam Puisi Tersebut Misalnya Tadi Dikatakan Biduk Di lautan Mewakili Keresahan Hidup Arus Laut Mengembarkan Sebagai Kiasan Kujuan Hidup Setiap Manusia Tidak Berpawang Tidak Berkawat Ini Mewakili Yang merasa Tidak Meliki Pendamping Tidak Meliki Pendamping Dia Sendiri Di Dunia Ini Nah Yang Keenam Yang Terakhir Itu Tipografi Tipografi Ini Kutipan Puisi Tersebut Rata Kiri Dan Rata Kanan Puisi Di bawah Gelombang Itu Terdiri Atas Empat Bayit Nah Setiap Bayit Terdiri Atas Empat Baris Kata Dalam Satu Baris Itu Berjumlah Antara Empat Sampai Enam Kata Sementara Itu Jumlah Sampai 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 Fisik Puisi Dan Struktur Batin Puisi Harapannya Apa yang Disampaikan Ini Dapat Kerenfaat Kalian Dapat Nanti Akan Diberikan Latihan Mengerjakan Mencari Unsur Unsur Fisik Puisi Dan Unsur Batin Puisi Demikian Saja Yang Dapat Disampaikan Pada Hari Ini Semoga Apa yang Disampaikan Ini Dapat Bermanfaat Dalam Kehidupan Anda Sekalian Sampai Jumpa Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Selamat Pagi